Intro Manggarai Apa yang Sobat Budaya bayangkan jika mendengar kata ini? Stasiun atau daerah di Jakarta? Atau sebuah suku yang berasal dari Flores? Yap, dua-duanya benar dan dua-duanya memang saling berhubungan. Pada abad ke-17 daerah Manggarai saat itu adalah daerah tempat tinggal dan pasar budak asal Manggarai Flores. Seiring berjalannya waktu, daerah ini pun menjadi sebuah kampung yang masuk wilayah Gemengke Mester Cornelis atau setingkat Kota Madia. Melihat wilayah Manggarai ini sudah berkembang sejak dahulu, membuat banyak bangunan dan peninggalan yang ada di daerah ini. Yuk, kita simak ada bangunan apa saja yang masih berdiri dengan kokoh dan ada di sini. Hai Sobat Budaya, hari ini kita akan jalan-jalan melihat bangunan cagar budaya yang ada di wilayah Manggarai. Bersama saya, Farah Aini ikuti terus perjalanan saya hari ini. Pada tahun 1913 perusahaan Stats Purwagon menguasai perkereta apian di Batavia dan Mester Cornelis. Mereka merombak sistem perkereta apian dengan membongkar stasiun Bukit Duri dan membangun stasiun Manggarai. Pembangunan ini dimulai pada tanggal 1 Mei 1918 dipimpin oleh Insinyur Vangen dengan mendatangkan tiang peron berbahan besi baja langsung dari Eropa. Namun, karena kemelut perang dunia pertama, maka pasokan baja dari Eropa sulit didatangkan dan beberapa bagian terpaksa dibangun menggunakan air buku. Di stasiun Manggarai ini menjadi saksi bisu perjalanan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika itu, pada tanggal 4 Januari 1946, Konon pada saat itu menjadi tempat disembunyikannya Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno dan Bung Hatta dalam sebuah perjalanan rahasia untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta menuju Yogyakarta. Di tahun 1993, melalui Parmen Kebudayaan dan Pariwisata serta keputusan Gubernur DKI Jakarta, stasiun Manggarai ditetapkan sebagai bangunan syagar budaya. Terima kasih telah menonton! Jika Ibu Kota sedang dilanda cuaca buruk atau hujan lebat, pasti tempat ini akan diliput oleh banyak media. Dimana lagi kalau bukan, pintu air Manggarai. Pintu air ini merupakan bagian dari pengendali air di Ciliwung yang mengalihkan air ke luar Jakarta. melalui kanal dari Manggarai di selatan Jakarta sampai Muara Angke di pantai utara. Pintu air ini sendiri juga berdekatan dengan jalur kereta api dan hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari stasiun Manggarai. Pada dinding pintu air ini terlihat prasasti berbahasa Belanda yang isinya menceritakan tentang pembangunan pintu air ini. Sangatlah pantas jika pintu air ini disebut sebagai bangunan syagar budaya seperti yang tertuang melalui Perman Kebudayaan dan Pariwisata serta Keputusan Gubernur DKI nomor 475 tahun 1993. Sobat budaya, pastinya kalian pernah melihat sekolah-sekolah yang bangunannya seperti bangunan Belanda yang megah dan terawat hingga saat ini. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 ada 24 sekolah yang masuk dalam daftar bangunan jagar budaya. Dahulu, sekolah ini bernama Mars Chakland dibangun pada 1916 dengan gaya arsitektur New Indies. Sekolah ini dulu tempat anak-anak pegawai perusahaan jawatan kereta api atau yang dulu dikenal PJKA yang sekarang berubah menjadi PT KAI bersekolah. Sehingga lokasi sekolah ini pun tidak begitu jauh dari stasiun Manggarai. Meskipun telah berdiri ratusan tahun, bangunan jagar budaya ini masih tetap berdiri dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan dengan baik. Dinas Kebudayaan diwakili oleh Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan berbagai upaya seperti monitoring dan pengawasan terhadap berbagai jagar budaya khususnya yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Nah, bagaimana Sobat Budaya? Sudah tahu kan bangunan jagar budaya yang ada di wilayah Manggarai? Saksikan terus perjalanan saya untuk mengupas bangunan jagar budaya yang ada di Jakarta Selatan. Sampai jumpa! Salam Budaya! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.